Pasca beberapa wilayah di Bandar Lampung tergenang oleh air akibat volume hujan yang tinggi sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari membuat air di sejumlah aliran sungai meluap. Kondisi ini pun terjadi di Kecamatan Raja Bahasa dan Kecamatan Kedamaian, sisa luapan air meninggalkan tumpukan sampah. Lura Kalibah Lawu Kencana Hendra Setiawan mengatakan luapan air baru surut pukul 21.30 malam. Pagi ini hingga siang tadi warga secara bergotong royong membersihkan tumpukan sampah yang terbawa ketika air meluap. Diakuinya beberapa lingkungan di wilayahnya kerap menjadi langganan banjir karena mendapatkan air kiriman dari beberapa wilayah di Bandar Lampung. Meskipun debit air yang menggenangi cukup tinggi, masyarakat tidak diharuskan untuk mengungsi karena telah terbiasa menghadapi air yang meluap dari bibir sungai yang berdekatan dengan pemukiman. Memang kebetulan Kalibah Lawu Kencana ini selalu berdampak terjadi kiriman dari sungai kita ini yang mengalir ke sungai kita ini ada beberapa kecamatan dari sekitar musuh kecamatan. Sehingga artinya kita tidak bisa memprediksi dari mana. Sementara itu Nena salah seorang warga di kecamatan Raja Basa mengatakan akibat hujan deras yang melanda di wilayahnya salah satu tembok mengalami jebol karena debit air yang besar tidak bisa tertahan. Temboknya sih karena dia di apa ya karena itu ada tralis air itu jadi kan gak kencang tuh keluarnya justru malah tertumpuk tampah tinggi. Udah itu air itu gak keras sekali semakin banyak dorongan air dari nilai maka tembok itu gak kuat kehan air. Sekitaran jam empatan itu. Hujannya sih enggak setelah hujan tapi begitu hujannya agak reda dia roboh itu. Akibat hujan deras yang melanda bandar Lampung pada kamis sore kemarin diperkirakan ratusan rumah terendam air dan mengakibatkan kerugian material. Roy Diskursus Network Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!